Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Terima kasih sudah mengklik tombol video ini Ada story apa hari ini jadi hari ini Mami mau bikin bolu tape Simak terus videonya sampai habis ya Karena pastinya setelah ini Mams juga bisa bikin di rumah Ini bahannya yang udah Mami siapin ya Mami mau bikin bolu tape ya Mams ya Tapi sebelumnya masih bertemakan tape Mami juga udah bikin gabin tape ya Mami bisa lihat videonya disini Ini sumbu tapenya Ataupun tulang dari tapenya Mami buang ya Mams Mami pisahkan Lalu akan Mami campur dengan santan instan Dan susu kental manis ya Kita akan aduk sampai tercampur merata Dan untuk komposisi bahannya Mams bisa lihat detailnya Ada di kolom deskripsi ya Klik di bawah judul Oke ke tahap selanjutnya Mami mau mixer telur dan gula pasir Serta 1 sendok TSP Ya kalau misalnya emulsifier Mams Di rumahnya ada TB atau Ovalet Mami bisa pilih salah satunya aja ya Dan juga 1.4 sendok T vanili ya Mams Ini Mami akan mixer dengan kecepatan tinggi ya Mams Sampai ya adonannya ini Berubah menjadi putih-pucat Mengembang dan juga berjejak ya Mams Ini videonya Mami gak edit Hanya Mami percepat Jadi gak Mami potong gitu ya Mams Biar Mams tau Tahapan perbedaannya ya Mams ya Nah jika adonannya sudah meninggalkan jejak seperti ini ya Mams Ini bisa kita matikan mixernya Dengan cara kurangi percepatannya pelan-pelan ya Mams Sambil kita angkat garpu dari mixernya ya Mams Dan ini Mami akan masukkan tapenya bertahap ya Mams Dengan kecepatan rendah aja ya Dan tidak terlalu lama ya Mams Dan juga Mami mau ingetin buat Mams yang belum subscribe YouTube channel Mami Dia Story Jika tombol subscribe-nya masih warna merah Mams klik sekarang juga ya Dan aktifin loncengnya biar Mams dapat notifikasi Kalo misalnya Mami upload video terbaru Tapi kalo misalnya udah gak merah Jangan di klik lagi ya Mams Nanti di unsubscribe dong Oke Mams terima kasih Dan selanjutnya Mami akan kasih tepung terigu Tapi seperti ini ya Mams Kita ayak tepung terigunya Dan juga Mami akan masukkan juga baking folder ya Mams Sebelum kita nyalakan mixernya Ini tepung terigunya Mami endap-endapin seperti ini Biar saat kita nyalakan mixernya Dan garpu mixernya yang menyala atau berfutar Ini tidak akan ngebul gitu ya Mami terigunya kemana-mana Oke dan ini juga Mami akan mixer dengan kecepatan kecil aja ya Mams Dan ini jangan terlalu lama Biar adonannya ini gak over Kita mixer dan biar tidak jadi kempis adonannya ya Mams Oke dan ini tahap terakhir kita bikin adonannya Yaitu kita akan masukkan secara bertahap Margarin yang sudah kita cairkan Sekarang Mami pakai spatula aja untuk aduknya Dan kita pakai sistem aduk balik ya Mams Dimana kita mengaduknya ini dari bawah ke atas ya Dan pastikan tidak ada margarin cair yang masih mengendap di bawah ya Mams Karena kenapa itu yang mengakibatkan Bolu yang kita bikin bantet ya Mams Ini ovennya Mami panaskan dengan suhu 175 derajat celsius Api atas bawah 10 menit aja Ya sambil kita menunggu ovennya panas Ini Mami akan masukkan adonannya Di loyang yang sudah kita Olesi dengan margarin dan tepung terigu ya Mams Tipis-tipis aja seperti ini Ini loyangnya Mami pakai ukuran 24 cm ya Kita masukkan adonannya secara perlahan Merata ya Mams Dan ini Mami akan hentakan sebanyak 4 kali Biar uap atau udara yang terperangkap di adonannya ini akan keluar ya Mams Dan yang terakhir ini opsional mau dikasih topping atau enggak Sesuai selera aja Ini Mami kasih topping dari keju parut dan juga kacang almond ya Mams Ini Mami akan oven selama 50 menit ya Mams Dengan apinya 150 derajat celsius Di 10 menit terakhir Mami pindahin apinya ke atas aja ya Ini dia hasilnya Untuk bagian bawahnya pun bolunya sangat sempurna ya Mams Oke sekarang Mami mau potong Mami mau coba Agak sompak ya Mami Karena memang pisaunya ini kurang tajam Tapi lihat tekstur dari bolunya Wow ini sih kelihatan Kalau misalnya bolu ini tuh lembut banget ya Mams Dan setelah Mami makan gak cukup satu seperti biasa Ini tuh gak bikin seret ya di tenggorokan Dan Mams bisa lihat ya saat Mami belah kayak gini Wow sangat lembut sangat moist Pokoknya Mams gimana mau coba resep ini di rumah Kalau Mams suka sama resep ini jangan lupa dikasih like nya Jika ada pertanyaan silahkan tulis komennya di kolom komentar ya Mams Dan share resep ini ke sosial media yang Mams punya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai ketemu di video lainnya Daaah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax